Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Raiz di channel VELG terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini gue lagi ada di Kudus, kita akan mereview salah satu mobil customer dari HSR Wheel yang ada di Kudus, yaitu di Dakar Autosport. Langsung aja, ini dia Mbak Vera, apa kabar Mbak Vera? Mbak Vera, apa kabar? Boleh perkenalan diri dulu Mbak Vera? Hai, nama saya Vera, saya dari Kudus. Asli Kudus ya? Oke, Mbak Vera kesibukannya apa nih sehari-hari? Ngajar. Ngajar? Ngajar apa Mbak Vera? Saya dosen. Gak percaya ya, masih matos jadi mahasiswa ya. Iya makanya, jadi pengen kuliah lagi gitu loh. Silahkan boleh. Enggak, enggak cukup waktunya. Mbak Vera, ini mobil Mbak Vera ya? Honda Brio. Aku mau tanya dong, kenapa Mbak Vera milih Honda Brio sih? Dulu pengen punya unit yang bisa mungil, mungkin bisa sesuai dengan budget takut itu belinya. Oh, uang itu lebih ke budget. Tapi kan sebenernya kalau dari budget kan banyak pilihan lain gitu kan. Apa yang lebih dominan sampai akhirnya Mbak Vera lebih milih Brio? Dulu pernah deket sama cowok, Mbak ceritanya. Mobilnya Brio. Terus, terus aku pengen ikutan Brio deh. Oh, jadi ceritanya dulu pengen couple gitu lah ya. Cowok-cowok mobilnya sama. Seru loh. Filosofinya bagus. Habis itu sesuai juga sama budgetnya. Oke. Mbak Vera ini tergabung di komunitas HBC ya? Iya, HBC Kudus. HBC Kudus. Boleh enggak sharing dong alasan Mbak Vera ikutan komunitas itu apa sih? Pertama, pengen nambah pengalaman di dunia komunitas otomotif. Yang kedua, mencari banyak jodoh? Enggak. Banyak temen dulu lah. Banyak temen dulu, siapa tahu jadi jodoh ya? Banyak temen dulu. Terus ya pengalaman, wawasan. Terus, terutama pengen, aku kan cewek ya. Aku pengen itu, wawasan bagaimana sih dudinya otomotif, bisa tahu pengalaman mobil gitu. Oh, jadi lebih pengen nambah temen dan wawasan tentang otomotif ya? Nah, kan udah ikutan nih. Boleh tahu enggak apa sih kelebihan dan kekurangannya kalau ikutan komunitas itu bagi seorang perempuan ya? Boleh di-share nggak, Mbak Vera? Kelebihannya, banyak teman, terus turing, acara-acara turing. Oh, jalan-jalan. Turing, terus pengalamannya juga di ikut komunitas ini. Ternyata jadi hanya lingkup kudus aja. Ternyata di HBC itu kan komunitas legal, se-Indonesia. Jadi, saya banyak kenal dari beberapa chapter-chapter di seluruh Indonesia. Oh, di seluruh semua chapter lah ya? Oke, terus kekurangannya ada nggak? Atau misalnya menurut Mbak Vera, ya kekurangannya kalau bagi perempuan itu ikut komunitas mobil itu apa sih? Rata-rata yang ikut komunitas mobil itu kan cowok ya, Mas. Bener. Ya, kekurangannya apa ya? Saya sebagai cewek itu mungkin aku masih kurang memahami apa itu, mungkin apa yang di dalam dunia otomotif itu. Jadi, aku ingin dia ikut tahu. Oh, jadi masih kurang paham tentang otomotifnya. Nah, kalau kita ngomongin Mbak Vera kan ikut komunitas itu biar tahu otomotif nih. Apa aja sih yang udah Mbak Vera tahu tentang otomotif? Pertama, perawatan untuk mobil. Perawatan mobil, bener. Berarti bukan perawatan badan aja sekarang ya? Iya, perawatan mobil juga dong. Gue kebayang nih, kalau cowok kan emang sukanya ngerawat mobil. Kalau cewek kan sukanya kan ngerawat badan gitu kan. Kalau cewek suka otomotif, berarti dia costnya double. Udah ngerawat diri, ngerawat mobil juga. Siap. Apalagi, merawat mobil. Mobil terus modif. Modifikasi. Modifikasi apa aja yang udah Mbak Vera tahu? Modif. Saya kalau pribadi baru jog sama velg. Jog sama velg? Oke. Terus apalagi? Apalagi ya? Perawatan mobil terus modif. Apa lagi? Nggak tahu? Kan banyak. Oke. Berarti kita langsung masuk ke tahapan modifikasinya nih. Ini mobil punya nama nggak nih? Iya. Punya? Punya dong. Namanya siapa? Si Denok. Si? Si Denok. Denok. Apa itu artinya? Si Denok. Ya, saya namakan seperti nama panggilan saya waktu kecil. Oh, panggilan nama waktu kecil. Itu ada artinya nggak? Panggilan untuk anak cawan. Oh, nih? Kudus? Iya, dulu panggil aku dipanggil Nok, Denok gitu. Oh, jadi sekarang dikasih ke mobilnya. Denok gitu. Apa aja nih yang udah dimodif nih dari mobilnya nih? Nih velg-nya. Jadi velg. Ah, velg-nya ganti dimana ini mbak? Di sini. Di ACR. Di Dakar Roto Sport ini? Nah, boleh nggak ceritain pengalaman Mbak Vera waktu datang ke sini? Ganti velg tuh seperti apa? Pertama, saya tahu dari Instagram-nya. Instagram gini? Wih, mantap. Terus, saya kontak sama yang punya, terus saya ke sini, pilih-pilih. Terus akhirnya mantap untuk pakai ESR. Pilih-pilihnya berapa model tuh? Pilih-pilihnya. Kemarin dicoba dua model. Dua model. Berarti, nyobainnya udah pakai mana, langsung dinepalkan mobil? Wah, keren pelayanannya ya. Bagus. Pelayanannya ramah, bagus. Top lah ya pokoknya. Top lah ya pokoknya. Wih, mantap. Terus, apalagi udah dimodif. Tadi joke ya kayaknya. Ya, cover joke. Aku pilih warna pink karena kecewek-cewekan gitu, Mas. Kenapa nggak mobilnya diwarnain pink? Jangan. Jangan? Jangan. Emang sukanya warna gini aja, grey aja. Gere aja. Aslinya. Masih suka original. Masih suka original. Mbak Vera, ada saran nggak untuk HSR atau untuk Dakar Autosport? Supaya jadi lebih baik lagi, gimana? Untuk saat ini, selama saya di sini, membeli di sini, pelayanannya sudah sangat bagus. Untuk ditingkatkan lagi, dan untuk apa ya, mungkin bisa lebih, bisa bekerjasama dengan beberapa kelepuk di Kudus. Sebenarnya kita tuh udah kerjasama sama HBC. Oh, di HBC ya. Sudah. Secara nasional kita udah kerjasama. Ya, kita juga tahu. Tapi di Kudus nanti kita akan coba kerjasama deh. Oke, siap. Ntar Mbak Dena, eh Mbak Dena lagi. Mikirannya. Si Denok. Iya, mikirannya si Denok. Nanti Mbak Vera ini ya, apa namanya, informasi ke kita ya. Oh, siap. Ya udah. Oke, kalau gitu, makasih Mbak Vera. Terima kasih, Mas Aldi. Oke, Boy. Segitu dulu. Mudah-mudahan modifikasinya simple, tapi ada ilmu yang bermanfaat nih. Ternyata perempuan juga bisa ikutan komunitas. Dan itu bisa membawa hasilnya positif juga ya. Sudah bukan lagi menjadi hal yang negatif. Oke, Boy. Segitu dulu. Gue Aldi Rai suruh diri. Jangan lupa, ingat velok, ingat HSN. Jangan lupa, ingat HSN.